Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Fitma Ramadhani My registration number A1M219007 Ok, thanks for the opportunity We are from group 2 Here we will present our material about verb Well, first I will explain about definition of verb and forms of verb A verb is a word that indicates the action or state of being of a subject A verb is the part of sentence that tells us what the subject does or for forms Verbs in English change according to their time or called or called tense Next, forms of verb 1. present form This verb is an original verb form or base form But it always ends with the S, ES, and IES suffix for third person singular subject He, she, or it in simple present tense Penggunaan akhiran S, ES, dan IES disini memiliki beberapa aturan Yang pertama, penggunaan akhiran S, ES, umumnya digunakan pada kata kerja yang memiliki subjek He, she, or it in simple present tense For example, Eats, looks, walks, puts, cuts, cuts, etc. Yang kedua, penggunaan akhiran S mengikuti kata kerja yang memiliki akhiran huruf Y yang didahului huruf hidup atau vokal Yang ketiga, penggunaan akhiran S mengikuti kata kerja yang memiliki akhiran huruf S, O, CH, SH, X, dan Z For example, DAS, GAS, FIXES, MIXES, DISCUSES, WATCHES, WOSES, etc. Yang keempat, penggunaan akhiran IS mengikuti kata kerja yang memiliki akhiran huruf Y Yang didahului huruf mati atau konsonan Huruf Y disini diubah menjadi huruf I pada saat ditambahkan akhiran IS For example, replies, cries, tries, fries, studies, etc. To, past form This verb is commonly used in simple past tense This verb form is divided into two Regular and irregular verb Example of regular verb Example of irregular verb This verb is used in perfect tense This form also divided into regular and irregular verb Example of irregular verb Example of irregular verb Example of irregular verb Forgiven, Broken, Drowned, Felt, Put, Told, Understood, Etc. 4. Verb in or Present Participle This verb is used in continuous tense. In use preceded by the auxiliary verb to be and is are was were be been formed by adding suffix ing after base form. For example, walking, talking, singing, crying, playing, etc. Hello everyone, my name is Megaputriana. My registration number A1M219011. I will continue to explain about verb and today I will explain about action verb and static verb. Dalam membuat kalimat mesi inggris, kita membutuhkan yang namanya komponen penting atau yang sering kita sebut dengan verb. Berdasarkan bentuk, fungsi, dan jenisnya, verb itu dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satu di antaranya adalah action verb and static verb. Jadi, apa sih sebenarnya action verb dan static verb itu? And first, I will explain about action verb. What is action verb? Action verb adalah kata kerja atau verb yang fungsinya adalah dibunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau aksi yang dilakukan oleh suatu subjek. Nah, dalam action verb itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama, activities, process, and momentary action. What is activities? Activities adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seorang subjek atau aksi yang dilakukan subjek. Contoh kata kerja yang termasuk activities adalah play, eat, study, walk, run, and write. Yang kedua adalah process. Proses yaitu kata kerja yang menunjukkan proses dari subjek itu. Nah, contoh kata yang termasuk process adalah change, melt, grow, and within. And last, momentary action. Momentary action adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan, suatu-suatu aksi yang hanya berlangsung sementara atau berdurasi pendek. Contoh kata kerja yang termasuk momentary action yaitu hit, jump, knock, step, dan masih banyak contoh lainnya. So, itulah tadi berupa macam dari action verb. Next, kita akan lihat bagaimana kah contoh action verb. Oke, well, now, mari kita lihat beberapa contoh dari action verb itu sendiri. Seperti apakah? Bima, eats to breathe. Bima, eats to breathe. Eats yang bergaris bawah ini adalah merupakan action verb yang berupa activities. Kenapa? Activities, eats ini, menunjukkan aksi atau tindakan yang dilakukan si subjek ini, si subjek bima. Yang kedua, he plays badminton yesterday. Place di sini juga berfungsi sebagai action verb yang berupa activities. Activities, plays atau bermain yang dilakukan si subjek. Yang ketiga, my cats grow fast. My cats grow fast. Grow di sini berfungsi sebagai action verb yang berupa proses. Proses bertumbuh dengan cepat. Kucing-kucing saya tumbuh dengan cepat. Proses pertumbuhan itulah yang dimaksud dengan verb-nya. Yang keempat, I change my plan. I change my plan merupakan action verb yang berupa proses. Proses perubahan rencana. Yang kelima, see steps the meat. See steps the meat. Steps di sini adalah action verb yang berupa momentary action atau aksi yang berdiri resip pendek yang dilakukan si subjek C. Dia menusuk daging. Begitu maksudnya. Nah, yang keenam atau terakhir. You jump very high. Kamu melompat terlalu tinggi. Jump di sini, yang merupakan action verb-nya, menunjukkan bahwa momentary action yang dilakukan si subjek you. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari action verb. Oke, next, I will explain about static verb. What is static verb? Static verb adalah kata kerja yang fungsinya menyatakan bahwa suatu subjek tidak sedang melakukan aksi atau tindakan, melainkan hanya menunjukkan suatu keadaan atau kondisi. Berbeda dengan action verb tadi, static verb berdasarkan jenisnya dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada enam jenis. Yang pertama, emotion, mental state, senses or appearance, need and preference, possession, and last measurement. First, emotion. Emotion adalah kata kerja yang menunjukkan emosi dari si subjek. Contoh yang termasuk kata kerja emotion adalah love, like, and dislike. Yang kedua, mental state. Mental state adalah kata kerja yang menunjukkan apa yang sedang dipikirkan oleh subjek. Contohnya, remember, know, think, and agree. Yang ketiga, senses or appearance, adalah kata kerja yang menunjukkan atau yang dilakukan si subjek melalui panca indera. Contoh kata kerja yang termasuk senses yaitu see, smell, hear, and taste. Selanjutnya, need and preference. Need and preference adalah kata kerja yang menunjukkan kebutuhan atau keinginan yang dibutuhkan si subjek. Contoh kata kerja yang seperti want, need, and wish. Selanjutnya, possession. Possession menunjukkan bahwa kata kerja yang menunjukkan kepemilikan subjek terhadap suatu benda. Contoh kata kerja yang seperti have, own, and last. Measurement adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang dapat dihitung atau yang menunjukkan suatu ukuran. Contoh kata kerja yang termasuk measurement seperti, own, way, and cause. Oke, next, saya akan memperlihatkan contoh-contoh dari statif verb itu sendiri. Mari kita lihat. I like chocolate banana. I like chocolate banana. Like di sini merupakan statif verb yang berupa emotion karena dia menunjukkan emosi dari si subjek. Subjek I bahwa dia menunjukkan pisau coklat. Yang kedua, they agree with my decision. Agree di sini masuk dalam statif verb yang berupa mental states karena dia menunjukkan pemikiran seseorang. Atau si subjek they. Yang ketiga, I feel so embarrassed now. I feel so embarrassed now. Feel dia termasuk dalam senses yang merupakan action verb. Yang menyatakan perasaan yang dirasakan si subjek. Saya merasa sangat malu sekarang. Saya merasa sangat malu sekarang. Yang keempat, Now we want to get a job. Wants di sini merupakan action verb yang termasuk need atau kebutuhan atau keinginan si subjek. Dina. Bahwa Dina menunjukkan suatu pekerjaan. We own a lot of money. Own this need. Masuk dalam bagian possession. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepemilikan si we ini, kami. Kami mempunyai banyak uang. And last, you owe me a cup of coffee. You owe me a cup of coffee. Oh, di sini merupakan action verb yang berbentuk mission main. Karena dia menyatakan ukuran. Bahwa si subjek you ini berhutang kepada saya a cup of coffee. Nah, inilah beberapa contoh dari statif verb itu sendiri. Oke, well, I think that's enough from me. Thank you for attention. Thank you so much. Saya Nurhafiza. NIM A1M219055. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu transitive verb. Sebelum kita melanjutkan materinya, kita harus mengetahui apa itu transitive verb. Transitive verb is always text and object. Jadi, transitive verb di sini adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi subjeknya. Untuk melengkapi aksi dari subjek. Agar kalimat tersebut dapat dipahami dengan jelas dan dimengerti maksudnya. Misalnya saja pada contoh-contoh kalimatnya itu pada kata bucket. Contoh katanya itu bucket. Nah, di sini kalimatnya adalah I bucket some cookies. Di sini sebagai subjek. Dan di sini verb, kata kerja yang dimaksud dengan transitive verb-nya. Dan di sini adalah objeknya. Jadi, di sini dapat kita lihat kalimat ini merupakan transitive verb. Karena diikuti oleh, karena harus diikuti oleh objek atau direct objek. Sehingga di sini dapat diartikan bahwa saya memanggang beberapa roti. Tanpa adanya objek, maka pengertian dari kalimat ini akan terasa menjanggal. Sehingga pembaca tidak akan terlalu mengerti dengan jelas apa maksud dari kalimat yang dikatakan oleh subjek tersebut. Contoh kedua, misalnya yaitu pada kata write. Kata write di sini harus memerlukan objek untuk melengkapi pengertiannya. Misalnya, I ride by cycle. I di sini sebagai subjek. Write di sini sebagai transitive verb. Dan bicycle di sini sebagai objek. Jadi, di sini transitive verb-nya harus mempunyai objek yaitu mengendarai sepeda. Sehingga maksud dari subjek tersebut dapat dimengerti dengan jelas bahwa ia sedang mengendarai sepeda. Contoh yang ketiga yaitu saya ambil dari kata move it. Move it. Kalimatnya adalah I move the chair. Jadi, sama seperti contoh yang di atas. Kata kerja di sini melengkapi aksi dari subjek. Yaitu dengan adanya objek the chair. Jadi, di sini dapat diartikan saya memindahkan kursi. Ketika tidak ada direct objeknya, maka kalimat ini akan terasa menjanggal jika dibaca oleh pembaca. Jadi, agar kalimatnya itu menjadi jelas, maka kita tambahkan objek tersebut. Jadi, dapat dibaca dengan I move the chair. Saya memindahkan kursi. Inilah beberapa contoh dari transitive verb. Kemudian, kita lanjut ke intransitive verb. Intransitive verb di sini merupakan kebalikan dari transitive verb. Di mana, intransitive verb tidak membutuhkan objek atau direct object, namun tetap bisa dimengerti apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Dan dapat dipahami dengan jelas makna dari kalimat tersebut. Kata kerja ini biasanya hanya menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Seperti contohnya pada, contoh kata dari transitive verb is, for example, dari kata lau. Dari kalimat ini, kita dapat melihat bahwa verb atau kata kerjanya tidak diikuti oleh direct object. Namun, walaupun tidak diikuti oleh direct object, tetap saja kita dapat mengerti arti dari kalimat tersebut. Dan kita dapat mengerti dengan baik apa yang sedang dilakukan oleh subjek, yaitu saya tertawa. Di sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa subjek sedang tertawa, walaupun tidak disertai oleh objek. Yang kedua adalah, cry. Sama seperti yang di atas, I cry juga, kalimat kata kerja cry tidak membutuhkan objek. Karena, walaupun tidak diikuti objek, tetap saja apa yang dilakukan oleh subjek dapat kita mengerti dengan jelas. Bahwa subjek sedang menangis. Namun, di sini ada beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan dalam transitive verb dan intransitive verb. Misalnya saja pada kata opens. Terima kasih telah menangis. Kita bisa melihat perbedaan dari kedua kalimat di atas. Di sini memang menggunakan, sama-sama menggunakan kata kerja open. Namun, kembali ke peraturan awalnya, bahwa ketika kata kerja tersebut memiliki objek, maka itu termasuk transitive verb. Di sini kata kerjanya yaitu adalah open dan objeknya adalah door. Kemudian, pada intransitive verb, di sini merupakan kebalikan dari transitif. Karena di sini kata kerjanya tidak membutuhkan objek atau direct objek. Namun, pengertian dan arti dari kalimat tersebut bisa dimengerti dengan jelas dibandingkan tanpa objek. Kemudian, saya akan memberikan satu contoh lagi yaitu pada kata sing. Terima kasih telah menonton! Kita dapat melihat perbedaan dari kedua kalimat tersebut. Meskipun sing di sini merupakan intransitive verb, namun sing juga bisa digunakan dalam transitive verb. Seperti berikut, karena di sini sing dapat diikuti oleh direct objek. Yang menjadi direct objeknya di sini adalah Carlos, dan yang menjadi kata kerjanya di sini adalah sing. Sedangkan pada intransitive verb, di sini sangat jelas bahwa kata kerja tersebut tidak disertai dengan objek sama sekali. Namun, pengertian dan maksud dari kalimatnya bisa dimengerti dengan baik dan tidak membuat si pembaca bingung. Seperti, get sing for well. Di sini kata kerjanya adalah, verbnya adalah sing, dan di sini tidak memiliki sama sekali objek. Itulah penjelasan dari transitive verb dan intransitive verb. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya. My name is Genoveva Kishandija. MIM A1M219-039. I will teach you about regular verb dan irregular verb. Regular verb dikatakan raturan karena ia hanya mengalami pengubahan yang ditambah ED dan D. Biasanya digunakan pada kalimat lampau seperti simple, past tense, dan kalimat telah seperti present perfect tense, dan sejenisnya. Contoh. Genove studies English every night. Genove studied seriously last night. Genove had studies for a hour when I visited her yesterday. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan dalam penambahan ED pada regular verb. Yang pertama, kata kerja yang di awalnya huruf konsonan, maka Y berubah menjadi I dan ditambah ED. Misalnya, drive, drive, drive. Right, right, right. Apabila kata kerja yang berakhiran Y, yang di awalnya huruf vokal, maka hanya ditambah ED. Contoh. Betray, betray, betray. Destroy, 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 destroy. Apabila kata kerja yang berakhiran huruf konsonan, yang di awalnya huruf vokal, maka huruf konsonan tersebut harus digandakan dan ditambah ED. Contoh. Bopit, 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 bopit. Excel, excellent, excellent. Kerja yang berakhiran C yang di awalnya huruf vokal, maka verb 2 dan verb 3-nya, maka C berubah menjadi ditambahkan huruf K dan ditambahkan ED. Contoh. Piknik, piknik, piknik. Mimik, mimik, mimik. Dan yang terakhir, irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Yang maksudnya, tidak ditambahkan E, GD, dan D. Biasanya digunakan pada kalimat tampau seperti simple past tense, dan kalimat telah seperti present perfect tense, dan kalimat pasif. Contoh. She stole my mangoes every night. My car was stolen yesterday. Irregular verb sangat perlu dihapal, karena mereka mengalami banyak, karena mereka mengalami banyak perubahan. Ya, so ya, so ya, that's it my explain. I hope you enjoy. Thank you. Okay, my name is Fitma Ramadhani, my registration number A1M219007. I will continue my friend's explanations. The next type of verb is finite verb. Finite verb is a verb that influence by tense, present or past, agreement with subject, person, first, second, third, and number, singular or plural. Di dalam suatu kalimat, finite verb dapat berdiri sendiri sebagai main verb. Well, I will make example of finite verb in the table to make it more understandable. Well, I will make it more understandable. Yeah. Okay. Okay. There you go. Okay. Okay. Hmm. Alright. Okay. Terima kasih. 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 Misalnya, dalam suatu kalimat, jika subjeknya singular atau bentuk tunggal, maka verbnya juga harus bentuk tunggal. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, let's look at the table. Inilah beberapa contoh kalimat yang saya berikan. Yang pertama, tiara, kalimat ini dipengaruhi oleh tense, present tense, yaitu yang ditunjukkan pada kata slips. Yaitu kata kerja bentuk, yaitu kata kerja bentuk bentuk pertama yang ditambahkan akhiran S, karena diikuti oleh subjek seorang perempuan, tiara. Kalimat ini dipengaruhi oleh past tense. ditunjukkan oleh kata kerja bentuk, ditunjukkan oleh kata kerja bentuk, yaitu kata kerja bentuk kedua dari slip. Selanjutnya, I sleep. dipengaruhi oleh first person, yaitu subjeknya I, yang diikuti oleh first person, yaitu subjeknya I, yang diikuti kata kerja sleep, sesuai aturannya. Jika I, maka kata kerja bentuk pertama yang ditunjukkan oleh kata kerja bentuk kedua, yaitu subjeknya I, karena subjeknya di sini plural, I, jadi kata kerjanya juga harus plural. Slip, disinilah yang disebut persesuaian antara subjek dengan first. Selanjutnya, she sleeps, yang dipengaruhi oleh third person, yaitu she, sebagai subjek. She di sini adalah third person singular subjek. Jadi, karena she adalah third person singular subjek, kata kerja setelah subjek she harus kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan akhiran S, sesuai aturan dalam simple present tense. Selanjutnya, funny sleeps, dipengaruhi oleh number singular, yaitu subjeknya funny, subjek tunggal seorang perempuan, yang diikuti kata kerja sleeps, sesuai aturan yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan saya jelaskan pada awal. Kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan akhiran S, yang terakhir, funny and I sleep, dipengaruhi oleh number plural, yaitu subjeknya funny and I plural. Karena subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural, sleep. Jadi, funny and I sleep. Next, non-finite verb. Non-finite verb is the opposite of finite verb, which form of verb that doesn't contain tense, person, and number. Non-finite verb can't stand alone. Well, non-finite verb types include present participle, past participle, to infinitive, and where infinitive. Present participle is formal verb that used in continuous tense, preceded by the auxiliary verb to be. Am, is, is, are, was, were, be, will, and formed, and formed by adding suffix in after base form. Next, past participle. Past participle is form of verb that is used in perfect tense. This form is divided into two, regular and irregular verb. Next, to infinitive. To infinitive adalah sebuah verbal yang terdiri atas partikel to, Tambah, ditambah, bentuk dasar dari kata kerja. Dan, there infinitive adalah bentuk dasar dari kata kerja tanpa partikel to. For example, I will write it. I will write it. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pas participle-nya di sini, eaten. Selanjutnya, Adi has worked. Pas participle-nya di sini, worked. Selanjutnya, he asked me to eat. To infinitif-nya di sini, to eat. Selanjutnya, Adi free verse, to work. To infinitif-nya di sini, to work. Selanjutnya, he will eat. Bear infinitif-nya di sini, it. Karena tanpa partikel to, seperti to infinitif. Seperti yang alat itu, infinitif. Yang terakhir, Adi may work. Bear infinitif-nya di sini, work. Okay. I think enough for me. I'm going to introduce myself, Menepi Susila, A1, M2, 19, 117. Okay. Before I, in this occasion, I will continue the material that has been explained by my friend. And, in this occasion, I will explain about linking verb and auxiliary verb. Nah, sebenarnya, pada saat kami presentasi offline, pada saat kuliah offline itu, kami tidak menjantungkan auxiliary verb. Karena, jadi, mungkin ini juga menjadi kekurangan dari kelompok kami. So, in this occasion, I will explain about auxiliary verb. Oke, the first is, I will explain about linking verb. Linking verb is a verb that connecting a subject between compliment or predicate or describe a subject in a sentence. So, jadi, linking verb itu merupakan kata kerja yang menghubungkan antara subject dengan kompliment-nya. Nah, kompliment-nya ini bisa berupa noun, adjective, and adverb. Nah, linking verb is made up of three types. The first is, linking verb of sensation. Two is, linking verb of being. And, two, linking verb be. The first is, linking verb of sensation. Nah, linking verb of sensation ini lebih merujuk pada sensasi. Jadi, keseluruhan kalimatnya dia merujuk pada sensasi. Nah, contoh katanya seperti, taste, feels, or looks. And, then, mungkin, for example in the sentence. Kalau kalian bisa lihat di samping di sini. For example in the sentence. Verse is, see, looks so beautiful. Nah, yang termasuk linking verb of sensation-nya dia di sini kata looks. Dia terlihat sangat cantik. Nah, di garis bawah di sini, looks. And, then, yang menunjukkan antara subject, singular, person, dengan kata sesudahnya. And, okay, next, mau kasih lagi satu contoh. Contoh yang kedua, yaitu, he feels good. Dia merasa, dia merasa, dia merasa baik. Nah, yang menjadi linking verb of sensation-nya di sini adalah feels. Yang melunjukkan antara sama yang tadi, singular, person, dengan kata sesudah penghubung ini. Atau objeknya. Oke, lanjut. Saya lanjut pada jenis yang kedua, yaitu linking verb of being. Nah, yang termasuk kata-kata linking verb of being di sini, seperti kata seem and becomes. Sebenarnya banyak lagi contoh-contohnya. Contoh katanya, tapi mungkin berapa saja yang bisa saya jelaskan karena untuk menyefisienkan waktu. Jadi, langsung saja, word sample in the sentence. Yang pertama, he becomes a famous actor in this year. Dia menjadi aktor terkenal tahun ini. Nah, yang digaris bawahi, disimple digaris bawahi, yang merupakan linking verb of being-nya di sini. Dia kata becomes, menjadi. Nah, yang menghubungkan antara subject, singular, person, atau orang ketiga tunggal dengan kata sesudah kata penghubung ini, atau objeknya. Jadi, linking verb of being, atau linking verb jenis terakhir ini, sesuai dengan namanya. Jadi, linking verb of being ini dia memakai to be. Nah, to be yang dipakai di sini cuma dua, yaitu to be present dengan to be past. Nah, contoh, saya berikan contoh yang pertama dulu. For example, in the sentence, linking verb be, sebagaimana yang kita ketahui, linking verb of being di present dia ini yang termasuk I am, is, are. Nah, was itu was, eh, I'm sorry, linking verb be untuk past dia yang termasuk itu was dengan were. Jadi, langsung saja mungkin, for example, in the sentence, mungkin sekas contoh untuk present dulu. Nah, untuk present, contohnya seperti I am a student. Nah, I am student, yang termasuk B-nya di sini adalah kata I am, yang menghubungkan antara subject, I dengan student, atau kata sesudah kata penghubung ini, yaitu student, atau objeknya. I am student, saya adalah seorang siswa. Nah, mungkin jelas di sini yang menjadi tu B-nya yaitu I am, to be present. Nah, untuk contoh yang kedua, untuk to be past, di sini yang seperti, saya kasih contoh, I was a student here. Saya dulu adalah seorang siswa di sini. Nah, yang menjadi linking verb B-nya itu adalah kata was. Oke, I think enough for linking verb. And next, I will explain about auxiliary verb. I will explain about auxiliary verb. So, auxiliary verb is a verb that adds a funcional or grammatical meaning to the cause, which is the fierce, so hard to express aspect, modality, tenses, and emphasis. Jadi, auxiliary verb ini merupakan verb yang menambahkan makna funcional dan tata bahasa pada fausa yang muncul, sehingga dapat menambahkan makna penekanan suara dan bentuk. Nah, linking verb, I'm sorry, auxiliary verb is many out of two types. Verse is auxiliary verb, primary auxiliary, and two is modal auxiliary. Oke, verse is primary auxiliary, yaitu merupakan auxiliary verb yang pada umumnya sering digunakan, seperti to do, to have, and to be. Oke, masuk saja pada yang pertama, yaitu to do. Nah, auxiliary do ini digunakan untuk membuat kalimat negatif dan kalimat positif pada tensi simple present tense dan simple past tense. Nah, dia di sini yang perlu kita garis bawahi juga di sini bahwa kita menggunakan do ini dengan turunannya, yaitu das dengan git. Apabila dalam suatu kalimat itu main verbnya atau kalimat utamanya dia menggunakan main verb, I'm sorry, action verb, atau do it something. Nah, oke, langsung saja, for example, in the sentence, you can see there, anda bisa nyati something. Nah, yang pertama itu, see, watch a movie in her room. Dia menonton televisi di ruangannya atau di kamarnya. Nah, di sini, ini bentuk positifnya. Ketika diubah menjadi negatif, maka kita memerlukan to be das. Nah, kenapa kita memakai das? Karena subjeknya itu merupakan singular person atau orang ketiga tinggal. Nah, langsung saja, bentuk negatifnya itu, she does not watch a movie in her room. Nah, bentuk interogatifnya, does she watch a movie in her room? Nah, perlu saya jelaskan lagi di sini. Di sini, kata atau main verbnya yaitu watch, ketika bentuk positifnya kan dia diakhiri oleh sapi. Eh, dia akhiri itu dengan kata is, karena sapinya orang ketiga tinggal. Nah, jadi ketika kita beralih ke kalimat negatifnya, maka kata atau main verbnya itu dihilangkan is-nya. Atau kembali ke verb base, kembali ke kata dasarnya, kalimat dasarnya. Nah, jadi dia tadinya watch just menjadi watch. Oke, pada genus yang kedua, yaitu auxiliary gigi. Nah, sesuai dengan namanya bi, auxiliary bi jadi dia menggunakan to be. Nah, bagaimana kita ketahui, to be present itu terdiri dari I am is are, and to be past, terdiri dari where and was, and to be future, terdiri dari be, and then to be perfect, di begin, and to be continuous, di being. Oke, langsung saja mungkin, nah, eh, sorry sebelumnya ada yang saya lupa. Nah, dalam continuous itu, nah, to be be ini digunakan untuk membuat kalimat continuous. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau dalam kalimat continuous itu, maka verbnya itu menggunakan verb ing, atau kata kerja yang selalu berakhiran dengan ing. Nah, sebagaimana juga kita ketahui, ada aturannya ketika kata kerjanya itu salah menggunakan verb ing, maka sebelumnya itu pasti ada to be. Nah, inilah, disinilah fungsinya auxiliary bi. Nah, bokir langsung saja, ketika saya membuat kalimat, contoh, membuat kalimat, we are playing badminton now. Nah, ini salah karena, apa, disini tidak ada to be. Nah, kalimat yang benarnya itu we are. Nah, to be-nya disini are. Auxiliary atau auxiliary bi-nya. We are playing a sock, badminton now. Oke, next, mungkin langsung saja di contoh kalimatnya. Saya bikin satu contoh kalimat, kalian bisa lihat di samping. He was watching, he was watching a movie. Nah, dia sudah menonton film. Dia ini, saya ambil contoh pas ya, jadi sudah pas. Nah, yang menjadi, yang subjeknya itu adalah he. Nah, auxiliary, auxiliary bi-nya yaitu was. Yang menandakan berarti to be untuk pas. He was watching. Watching ini main word-nya. Movie adalah subjeknya or, apa ya, I'm sorry, objeknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi mengenai to be, yang terakhir yaitu I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, grab. Yang terakhir yaitu to have. Nah, to have ini digunakan untuk membuat kalimat perfect. Nah, kalimat perfect. Kalimat perfect baik itu simple, simple perfect, sparse perfect, present future perfect. Pokoknya semua tenses yang melibatkan public ini, kita menggunakan auxiliary help. Nah, mungkin langsung saja, for example in the sentence, kalian bisa lihat di samping. Nah, for example in the sentence, we have finished our assignment. Kita telah menyelesaikan tugas kita, dan tugas kami atau kita. Nah, disini perlu saya jelaskan kembali bahwa, dimana kalau kita memakai tense is perfect, maka selalu menggunakan past participle, atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, disini itu finish it. Finish, finish it. Nah, mungkin langsung saja, kan tadi bentuk positifnya, we have finished our assignment. Nah, bentuk negatifnya itu langsung ditambahkan saja, not, we have not finished our assignment. Nah, bentuk introgatifnya, have we finished our assignment. Nah, itu. Jadi, disini, we subject have, ini auxiliary worknya. Have, kata have, ini merupakan auxiliary worknya. Dan kata finish, finish ini adalah main worknya. Oke, it's enough for auxiliary, primary auxiliary. And then, next, I will explain about modal auxiliary work. Next, I will explain about modal auxiliary work. Nah, kalian bisa dilihat di sampah sini, bantuk-bantuk dari modal auxiliary. Nah, dalam modal auxiliary ini ada beberapa aturannya. Yang pertama, yaitu modal auxiliary kalau dalam hukum agama, sangat haram hukumnya apabila kata kerjanya ini terakhiran dengan S, I, S, or I, E, S. Karena pada dasarnya, pada kalimat simple present tense, apabila subjek dihasil water person, maka kata kerjanya ini terakhiran dengan S, I, S, or I, E, S. Sesuai dengan suffixnya. Nah, kalau dalam modal auxiliary dia, tidak perlu ditambahkan S, or I, S. Nah, ini sangat salah. Jadi, kata yang benarnya itu sikan, answer the question. Jadi, kata kerjanya itu tidak berakhiran dengan suffix. Tidak berakhiran dengan S, or I, S. Sesuai dengan suffixnya lah. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu, auxiliary work dia selalu diikuti dengan verb base. Jadi, contoh kalimatnya itu dia selalu kembali ke bentuk dasar Nah, contohnya She can do it Nah, ini kata benarnya Kita tidak bisa mengatakan She can to do it Nah, itu salah Karena kembali ke bentuk dasarnya She can do it Atau, kalau bentuk Mungkin kita katakan Karena subjeknya orang ketiga tunggal Maka kita tulis She can do it Nah, itu salah juga Atau, bentuk pasnya She can do it Nah, itu salah Jadi, bentuk yang benarnya She can do it Kembali pada bentuk dasarnya Oke, saya akan lanjut pada peraturan yang ketiga Yaitu, apabila dalam suatu kalimat itu Terdapat dua modal auxiliary-nya Maka, kata yang kedua diganti dengan Frazzle modal Nah, contoh Saya kasih contoh He will Can do it Nah, disini kan terdapat dua modal auxiliary Yang pertama itu Will Kedua Can Nah, maka peraturan Kata yang kedua diganti dengan Frazzle modal Nah, frazzle modal dari Can ini itu Be able to Nah, jadi Bantu kalimatnya seperti ini Misalnya disini He will He will be able to do it Oke, saya akan lanjut pada Peraturan yang ketiga Yaitu Apabila dalam suatu kalimat itu Terdapat dua modal auxiliary-nya Maka, kata yang kedua diganti dengan Frazzle modal Nah, contoh Saya kasih contoh He will Can do it Nah, disini kan terdapat dua modal auxiliary Yang pertama itu Will Kedua Can Nah, maka peraturan Kata yang kedua diganti dengan Frazzle modal Nah, frazzle modal dari Can ini itu Be able to Nah, jadi Bantu kalimatnya seperti ini Kalian bisa lihat Seperti ini He will He will be able to do it Nah, itu I think enough for My explanation And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke That's our presentation I think Enough from us Thanks for your attention I close by saying Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh